Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om swastasuh ya teman-teman ya hari ini tuh aku lagi jalan-jalan lihat-lihat di Mongkok banyak mbak-mbaknya itu dibuser sama polisi sebenarnya ini ya kasihan ya itu lihat mbak-mbaknya itu ngeyel kan sudah ada tulisannya dan peraturan maksudnya peraturan disini ya tidak boleh berdagang dia itu jadinya itu Pak Benya itu untung aja kalau enggak ditangkep gitu loh enggak diintrogasi kalau diintrogasi terus dibawa itu bisa parah nanti dilihat polisinya itu banyak sekali mbak-mbaknya hati-hati ngeyel karena ini negara Hongkong maksudnya bukan negara kita eh jangan semauhnya sendirilah kasihan nanti kalau terjadi apa-apa sampai di penjara atau gimana itu kan eh kasihan keluarganya bener-bener kasihan keluarganya yang di Indonesia penjara itu bukan waktu yang ini ya lama prosesnya dan mungkin akan kasusnya itu akan berlapis soalnya kan bekerja di ini ya di luar negeri jobnya itu Hai sebagai PRT ya istilahnya pembantu rumah tangga bukan untuk yang jualan jadi ya seperti inilah teman-teman ya ini bentuk dari ini paranya dari di sana tadi bergerobol sudah hilang semua teman-teman sudah lari pada lari-lari ini kebetulan tadi aku pas jalan jadinya ya aku aku ambil untuk ini aja ya untuk perhatian aja aku lagi disini tetep polisinya bergerobol disana dan ada disana disana ini hari biasa loh teman-teman hati-hati ya ada penertiban apalagi besok minggu hati-hati maksudnya intinya harus jaga-jaga sendiri ya ini di negara orang tuh lihat padanya itu tadi musir tempatnya ya yang jualan di atas jembatan mongkok ini ya Oh bener-bener harus hati-hati tempatnya lagi bergerombol juga jadi bubarkan dari tadi pagi pokoknya Hai tetep Hai peratui patuhi peraturan yang berlaku ya teman-teman ya tuh lihat banyak lagi diskusi nah semua orang itu di ini enggak boleh pas kebetulan pagi-pagi jalan-jalan semak sebagai informasi aja ya ya kalau masih disuruh bebas maksudnya disuruh langsung pergi kalau sampai ditahan kan malah susah ketahan di penjara itu kan kasusnya kalau di penjara itu kan berlapis ya temen-temen ya berdagang sama ini sama juga enggak mati tapi peraturan ya intinya itu bukan job kita gitu di sana Pak padanya itu masih baris di belakang saya padanya itu masih di belakang saya jadi tetap berhati-hati jadi karena sudah seperti ini tuh tidak aman udah seperti ini tuh tidak aman ya sering ada gerosokan ini lagi pemutihan kemarin itu informasinya kemarin itu apa namanya dilapas itu waktu saya dipenjarai maksudnya saya besok temen saya itu kan ini apa namanya ada pak denya pak denya tuh lagi disana operasi cepat lagi ada operasi disana tuh pak denya karena ini ya bener-bener dalam satu bulan itu ada ada 20 orang orang Indonesia yang kepegang intinya 20 orang BMI Indonesia satu bulan yang kena polisi enggak tahu kasusnya apa ya enggak tahu kasusnya apa pas dan ada penertiban ya teman-teman ya sampai ini apa namanya sampai saya deg-degan padahal saya tadi mau merokok di bawah jembatan situ enggak taunya ada operasi langsung celi kayak orang kayak orang goblok eh ketepian minggir-minggir pak denya disana lagi foto-moto takut badan saya ikut ke foto nanti gimana viral karena bener-bener ini bahaya ya teman-teman ya bener-bener eh nggak boleh ya maksudnya intinya bener-bener harus mematuhi peraturan bener-bener rasa deg-degan tadi sekarang saya sudah dapat tempat di sini tempat yang terindah ya abu ngerokok di sini aja jadi aman enggak ada Pak D tadi ada Pak D bener-bener bener-bener mengerikan ini loh hari biasa loh hari biasa tuh operasi ya teman-teman tadi untung apes jadul-jadul aku ya aku padahal aku tuh tadi dari atas dari rumah ya dari rumah itu udah punya tujuan mau duduk-duduk di yang tempat tadi yang ada batu-batu yang berdiri itu ya enggak tahunya malah ada Pak D sekirobolan Pak D ngikutin terus ada mbak-mbak dua disana terus orang Indonesia lagi merokok langsung aduh udah nggak kebayang kalau sampai kena polisi malunya itu loh ya udah ya teman-teman ya itu informasi yang saya kasih ke kalian semoga kalian tuh ini ya besok maksudnya besok itu usahakan hati-hati nantinya pas hari libur khususnya mbak-mbak yang online atau kakak-kakak siapa saja yang pekerjaannya jual-jual belilah isinya ya berhati-hati kalian jaga keselamatan kalian dan cari yang tempat yang aman lah menurut kalian untuk transaksi ya soalnya bener-bener polisinya itu muter ya udah ya teman-teman sampai disini terima kasih banget yang masih stay di channel aku Kiki Lari Banyuwangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu bye